Intro Selamat siang Pemirsa Sobatra Utara kembali hadir pada pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sobatra Utara edisi Selasa 15 Agustus 2023 Kali ini bersama dengan saya, Mohabat Budi SR Seperti biasa Pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sobatra Utara dan inilah Sobatra Utara siang ini selengkapnya Intro Pemirsa informasi siang ini diawali dari kebakaran yang menghanguskan tiga unit rumah semipermanen yang sekaligus dijadikan tempat usaha di Jalan Imbam Poncol, Kecamatan Lubuk Pagam, Kabupaten Deliserdang Tiga unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api Kebakaran diketahui sekitar pukul tiga lewat dua belas waktu Indonesia bagian barat oleh salah seorang warga di sekitar kejadian yang mendengar teriakan dari dalam rumah Ia melihat api yang menyala dari dalam rumah semipermanen yang sekaligus dijadikan tempat usaha Melihat hal tersebut, warga berusaha memadamkan api namun api semakin membesar kemudian warga melaporkan kejadian kebakaran tersebut ke petugas damkar Deliserdang Tidak berlangsung lama, tiga unit mobil damkar dari pos lubuk pakam dibantu pos batang kuih serta satu unit tim resku dari Pemkap Deliserdang tiba di lokasi Petugas damkar kemudian berjibaku memadamkan api dan sekitar pukul 6 lewat 25 waktu Indonesia bagian barat api berhasil dipadamkan Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah asal api dan penyebab kebakaran diduga disebabkan hubungan arus pendek listrik saat ini pemilik rumah dan keluarga diungsikan di tempat keluarga dan tetangga terdekat dan menunggu bantuan dari pemerintah Kabupaten Deliserdang Pemirsa puluhan ibu-ibu perwiritan Yasin dan Remaja Masjid menggerebek lokasi judi yang berada di Dusun 1 Pasar Umum Desa Amparan Perak Kabupaten Deliserdang kemarin siang Aksi penggerebekan para ibu perwiritan Yasin dan Remaja Masjid kali ini membuahkan hasil saat tiba di lokasi para pemain sedang bermain judi mesin jackpot dan pesin tembak ikan Puluhan ibu perwiritan Yasin dan Remaja Masjid ini langsung merusak mesin dan memecahkan kaca dengan menggunakan kursi Aksi ini merupakan bentuk kekesalan kaum ibu karena para suami dan anak mereka menghabiskan uang di meja judi tersebut Aksi ini membuat para pemain judi terkejut dan melarikan diri karena digerebek oleh istrinya sendiri Menyikapi hal tersebut Kapolres Binjai Rio Alexander Penalawan beserta jajaran langsung turun ke lokasi untuk melakukan pertemuan dengan para ibu perwiritan Yasin Saat pertemuan Kapolres Binjai mengatakan sangat balu dengan masyarakat yang telah melakukan penggerebekan dan berjanji akan menindak lanjuti aksi masyarakat tersebut pihaknya mengapresiasi masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungan sekitar dan akan memberikan penghargaan atas keberhasilan penerbitan lokasi judi Saya terima kasih banyak Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat masyarakat dan saya terharu malam ini Rupanya di Binjai ini masih ada masyarakat yang tidak suka judi dan saya rencana bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mau saya kasih apresiasi Kedepan saya berantas judi saya punya dukungan Usai melakukan pertemuan dengan ibu perwiritan Yasin Kapolres Binjai langsung meninjau lokasi judi yang selama ini sudah sangat beresahkan masyarakat Pemirsa sindang lanjutan kasus penganiayaan dengan terdakwa Akhiruddin Hasipuan JPU menghadirkan dua orang saksi untuk memberikan keterangan Terdakwa Akhiruddin Hasipuan meragukan hasil visum Ken Adbiral Jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa Akhiruddin Hasipuan di Pengadilan Negeri Bedan Jalan Pengadilan Bedan Kemarin Dua saksi ahli yang memberikan keterangan merupakan ahli bahasa dan dokter yang melakukan visum kepada korban Ken Adbiral Keterangan saksi ahli bahasa menyatakan terdakwa tidak ada mengucapkan laragan untuk menghindari penganiayaan Perintah terdakwa untuk mengambil senjata hanya untuk menggertak korban bukan pengancaman Ahli bahasa juga mengatakan anak Akhiruddin juga sudah mencoba menghindari pertemuan dengan korban Ken Adbiral dengan memberikan jawaban yang salah saat korban menanyakan alamat rubah Sementara keterangan saksi dari dokter yang melakukan visum korban Ken Adbiral melakukan visum pada 22 Desember 2022 pukul 3 pagi di hari yang sama setelah penganiayaan menanggapi keterangan dokter tersebut terdakwa Akhiruddin keberatan dan mempertanyakan kebenaran tanggal visum tersebut karena terdakwa memastikan pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 3 pagi Ken Adbiral Basi berada di rumahnya penasehat hukum terdakwa Joko Situmeyang menyatakan korban tidak mungkin cukup waktu melakukan visum pada pukul 3 dini hari tersebut berdasarkan keterangan ahli visum dilakukan setelah korban mendapat perawatan di rumah sakit dan kawan-kawannya sampai di rumah si Aditi itu pukul 2.30 di pukul 2.30 masih ada range waktu berbicara tanya jawab kemudian main pukul memukul kemudian dimasukin ke dalam rumah kemudian memberi nasi goreng artinya jam 3 itu masih berada di rumah terdakwa bagaimana bisa dia sudah dijahit sudah posisi di rumah sakit sudah keluar tanda tangan visumnya terkait tanggal dan waktu visum kepada korban jaksa penuntut umum Rahmi Safrida mengatakan pihaknya tetap pada keterangan kepolisian dan keterangan ahli jika terdakwa tidak terima agar mengajukan bukti-bukti yang dituarkan oleh rumah sakit bayang para ya sebagaimana yang terjuang dalam visum karena ahli yang juga sudah disumpah memberikan keterangan di depan persidangan jadi kalau terdakwa merasa keberatan atau mempunyai bukti lain ya silahkan dia mengajukan keberatan tersebut namun ahli sudah disumpah dan memberikan keterangan bahwa dia meniksa saksi korban ya pada tanggal 20 Desember itu jam 3 subuh sesuai dengan visum yang dikeluarkan sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum pemirsa kita beralih ke informasi lain warga Siulang Aling di kecamatan Puarah Batang Gadis Bandailing Natal kesulitan mendapatkan air bersih pasca banjir yang melandak wilayah ini sejak kemarin kesulitan untuk mendapatkan air bersih sangat dirasakan warga di Desa Hutarim Baru disebabkan pipa yang mengalirkan air bersih ke desa mereka putus akibat diterjang banjir sementara persediaan bahan pangan juga sudah mulai menipis bantuan dari pemerintah daerah hingga selasa pagi belum ada dikarenakan akses menuju Desa Hutarim Baru sulit dilalui karena menggunakan perahu robin sehingga 2 dan 3 jam baru sampai ke desa ini sebelumnya hujan deras yang mengguyur wilayah Bandailing Natal sejak kemarin mengakibatkan sungai perlampungan peluap dan menggenangi rumah warga di Desa Hutarim Baru setinggi 1 hingga 2 meter luapan sungai ini juga menggenangi secumlah fasilitas umum seperti basjid jalan antar desa dan gedung sekolah banjir yang menggenangi desa ini sudah mulai berangsur-surut namun aktivitas warga masih lumpuh total dan mudah-mudahan banjir ini cepat berlalu dan tidak banyak mengambil si pembuat warga desa bantuan dari pihak pemerintah sampai saat ini belum ada yang masuk karena ini pun mungkin baru ini ada jaringan yang bisa diapakan informasi pun baru ini bisa disampaikan karena jaringan pun disini agak susah juga karena ada jaringan hanya berupa jaringan di tempat jadi ketentu saja yang ada jaringan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bandai Ling Natal Boksin Tasution mengatakan hujan deras yang mengguyur wilayah Bandai Ling Natal menyebabkan sejumlah anak sungai berluap hingga masuk ke rumah warga dan fasilitas umum 3 kecamatan di Bandai Ling Natal yang terdampak banjir luapan sungai berada di kecamatan Lingga Bayu Natal dan kecamatan Buarah Batang Gadis namun sejak sore kemarin hujan sudah mulai reda dan banjir akan berangsur-surut terhadap berhimpun Bapak Bapak Bupati melalui BPBD agar seluruh masyarakat di kecamatan yang menatang khususnya di Bantaran Sungai agar lebih waspada terhadap cuaca ekstrim kemudian dibagi warga kita di tebing agar tetap waspada tentang terhadap longsor pemirsa kapal nelayan milik warga Kabupaten Tapanuli Tengah tenggelam di Pulau Tamang Mandailing Natal 14 penumpang berhasil dievakuasi tim Basarnas tim gabungan Basarnas Mandailing Natal dan Basarnas Pasaban Sumatera Barat bersama dan rabil pola yurut komandan pos angkatan laut natal bengevakuasi 14 nelayan asal Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara yang terombang ambing di Pulau Tamang Kabupaten Mandailing Natal Kepala BPBD Kabupaten Mandailing Natal Moksin Nasution mengatakan para nelayan ini terombang ambing selama 8 jam dan menyelamatkan diri bersandar dengan piber ikan dan puing kapal yang mengapungs kapal nelayan ini rusak akibat badai besar yang menghantam kapal mereka peristiwa ini diketahui setelah korban menghubungi pihak keluarga dan berkoordinasi dengan warga di Pulau Tamang sehingga diselamatkan oleh nelayan lokal dan setelah bisa dievakuasi dan disemuanya Alhamdulillah selamat dan dievakuasi dibawa ke ini ke Pulau Taman dan selanjutnya dari Pulau Taman akan kita evakuasi ke Kebatahan dan untuk seterusnya kita serahkan ke keluarganya di Kabupaten Tapanuli Tengah Kalau koronologisnya dari informasi dari Basarnas kapal tinggal itu karena besarnya omba sampai kapal nelayan itu pecah Pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa ular piton sepanjang 8 meter ditangkap warga di Kabupaten Lapuan Batu Selatan tepatnya di pinggir Sugai di Lapuan Batu Selatan yang viral di media sosial Beginilah video abatir saat sejumlah warga dusun batu Porkas Desa Parimpuran Kecamatan Sungai Kanan Lapuan Batu Selatan berupaya menarik ular raksasa dari sarangnya di sebuah goa di pinggir Sungai Totot Keberadaan ular tersebut sangat merosahkan warga karena kerap kali bebangsa ternak pemeliharaan milik warga Salah seorang warga Ilham mengatakan warga secara bersama-sama mencari keberadaan ular tersebut ular tersebut ditemukan di dalam sebuah goa di Sitotot di pinggir perkampungan dengan menggunakan senter sedalam goa terlihat ular sedang memangsa binatang sejenis babi dan secara spontan warga menangkap ular tersebut kemudian kita sedang memangsa binatang itu jenis babi kemudian ular itu kita tangkap kemudian kita kembalikan ke habitatnya yang agak lebih jauh dari perkampungan ini biar tidak meresahkan masyarakat saat ini ular tersebut sudah dilepas kembali oleh warga kehabitatnya yang jauh dari pemukiman penduduk pemirsa dekan fakultas kedokteran universitas islam sumatera utara dokter indra jadis bersama wakil rektor wisu andang suhendi melepas keberangkatan 96 bahasiswa bahasiswi untuk mengikuti KKN tematik di sejumlah daerah sumatera utara kemarin di bedan pelepasan keberangkatan bahasiswa KKN tematik fakultas kedokteran universitas islam sumatera utara percut setuan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat di kawasan kecamatan percut setuan dan kecamatan pantai cermin dalam pengabdian kepada masyarakat tersebut 96 orang mengikuti KKN tematik didampingi 10 dosen pembimbing bertugas untuk melaksanakan promotif dan preventif karena mereka masih menduduki semester 4 KKN tematik merupakan bagian dari 8 program MBKM wajib dilaksanakan sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bagi perguruan tinggi sebagai pengembangan keilmuan yang diterapkan di luar kampus Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Dr. Indra Janis mengatakan KKN tematik merupakan wahana pengembangan ilmu bertujuan untuk meningkatkan akademik praktis dan teoretis sehingga mahasiswa mampu berinteraksi langsung kepada masyarakat awal dari mereka wahana untuk pendidikan di masyarakat bertemu dengan masyarakat kemudian nanti pada koas nanti juga ada public head ilmu keselan masyarakat juga akan berhadapan dengan masyarakat dan terakhirnya setelah mereka menyelesaikan ini ada wahana intensif juga ke wahana-wahana yang ke masyarakat juga jadi mereka kita latih juga pada semester 4 ini bagaimana interaksi ilmu-ilmunya ilmu yang dari kedokteran dan ilmu yang di masyarakat sehingga masyarakat itu nanti menerima mahasiswa kedokteran ini manfaatnya mereka nanti di kecamatan atau di desa yang kami tunjuk Wakil Rektor KSI Universitas Islam Sumatera Utara Andang Suhendi mengatakan KKN tempatik ini merupakan penggabungan tridharma perguruan tinggi dengan metode pembelajaran dan pengalaman bekerja dilaksanakan di luar kampus bahwa mahasiswa bisa berinteraksi dengan masyarakat untuk dapat menerapkan ilmu mereka dengan tentunya kita di Universitas Islam Sumatera Utara berharap bahwa ahlakul karimah itu lebih di nomor satukan dan mahasiswa dapat berinteraksi dengan masyarakat saling memberi saling menerima saling asih saling asuh untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat Fakultas Kedokteran WISU siap melahirkan generasi muda Islam berkualitas berkarakter dan mampu bersaing di era globalisasi terwujudnya masyarakat sehat sejahtera Pemirsa Kuliah Kerja Nyata Tematik merupakan suatu pendidikan dengan cara pengalaman belajar bahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus untuk pengembangan potensi daerah Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan bersifat edukatif dengan melibatkan bahasiswa dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan kegiatan KKN Tematik agar mahasiswa dapat peka terhadap isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat pengembangan sumber daya dan aspirasi yang dibiliki masyarakat dengan KKN Tematik ini terjalinnya kerjasama yang diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan bekerja sama tim lintas disiplin ilmu dan leadership mahasiswa dalam mengelola pengembangan di wilayah pedesaan selain itu juga KKN Tematik merupakan salah satu kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga dapat terwujudnya pengembangan desa membentuk karakter masyarakat yang maju dalam hal pembangunan kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara siap mengabdi ketegah masyarakat membantu pemerintah terwujudnya sumut berpartabat pemirsa program TNI Madunggal membangun desa TMMD merupakan bukti bersinerginya pemerintah TNI Polri bersama rakyat membangun infrastruktur di pedesaan untuk mencapai masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi selamat menikmati tentara nasional Indonesia TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan selain mengembang tugas pokok mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI juga membantu pemerintah melaksanakan tugas kemanusiaan yang terprogram pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD dalam wujudkan betapa cintanya TNI kepada masyarakat program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD yang dilaksanakan sejak puluhan tahun lalu merupakan bukti nyata kemanunggalan TNI membangun desa di seluruh wilayah Indonesia Nagori Mengkarsari Raya Kecamatan Panei yang berdiri sejak 2002 merupakan pemekaran dari Nagori Simpang Panei Raya Kabupaten Simalungun dengan penduduk saat itu 1200 jiwa tersebar di 6 utang 60% dari jumlah penduduk desa ini berangkama Islam sama sekali tidak memiliki aset pemerintah bahkan seperti kantor Pangulu Balai Desa dan Poskes Des tidak memiliki fasilitas air bersih belum pernah tersentuh pembangunan dan dari survei yang dilakukan Kodip 0207 Simalungun daerah ini sangat memprihatinkan TNI Manunggal Membangun Desa ini adalah program dari TNI Angkatan Darat yang berkolaborasi bersama dengan PMDA dalam rangka membangun infrastruktur dasar infrastruktur dasar diantaranya ada jalan ataupun rupus kesmas rupa sakit dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah Saat ini 2.170 jiwa penduduk Nagori Mekarsari yang mayoritas bekerja sebagai petani Palawija mengharapkan adanya sarana jalan yang dapat menghubungkan mereka ke desa lainnya untuk membawa dan menjual hasil pertanian ke luar daerah Di desa yang sangat teristori inilah prajurit Kodip 0207 Simalungun mewujudkan kegiatan lintas sektoral TNI Manunggal membangun desa bersama masyarakat membuka memangkas dan membangun jalan sepanjang lebih kurang 6 km agar dapat diakses roda 4 dan roda 2 serta berbagai aktivitas masyarakat yang sudah 21 tahun mereka harapkan dan dampakkan Di situ saya kaget ini desa ini jalannya masih rusak padahal potensi alamnya begitu luar biasa masyarakatnya begitu ramah ada kepala wijah di sana kemudian ada kopi ada karet kemudian ada durian dan lain sebagainya saya nanya Pak desa ini kira-kira bagaimana ya warganya ini kalau menjual hasil alam kita kalau menjual hasil alam Pak atau lewat raya ke siantar lewat jalan yang tadi Pak ini akses jalannya rusak mungkin seandainya mungkin kalau ada jalan Pak yang bisa tembus sampai ke sidamanik itu sangat membantu kemudian saya tanya loh Pak tidak ada jalan ya akses menuju dari sebab Pak ke sidamanik jalan tembus ada Pak teman hanya bisa jalan setapat program bersatu padunya komponen bangsa yang dilaksanakan secara gotong royong Kodim 02-07 Simalumun dengan ratusan prajurit tiga matra dibantu personil Polri organisasi kepemudaan berbaur bersama masyarakat selama satu bulan selain kegiatan memperbaiki sarana jalan aktivitas lainnya yang dilakukan memberikan penyuduhan diantaranya bela negara wawasan kebangsaan pelayanan kesehatan KB kesehatan serta penyuduhan sosial hukum dan kamp timmas besar harapan kami Pak ke depannya penerasan terus berlanjut dan manfaatnya ini begitu besar bagi masyarakat terutama untuk perekonomian pendidikan sosial budaya dan komunikasi antara desa ke desa dan komunikasi antara desa ke camatan hingga ke camatan TMMD ke 117 simalungun 2023 bertemakan sinergi lintas sektoral wujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat merupakan operasi bakti TNI dilaksanakan secara terpadu bersama komponen bangsa dan masyarakat sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan khususnya di budaya tertinggal terisolir dan terluar Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Herianto Syahputra MSI sangat apresiasi terhadap besarnya dukungan masyarakat serta salut kepada ketulusan masyarakat yang begitu mudahnya menyerahkan secara sukarela sebagian lahannya kepada TNI Angkatan Darat untuk membuka jalan yang menghubungkan ruang kecamatan saya berterima kasih kepada masyarakat kepada Pak Sedda mewakili Pak Bupati Sumalungun ini ada Pak Pangdem juga disini yang telah bersama-sama berkoordinasi ini penuh dengan kekhidmatan bahwa kegiatan ini di Nagari Nagari Makarsari Raya ini bisa berjalan dengan baik TNI dengan Raya rakyat itu tidak bisa dipisahkan bagaimana wujud nyatanya kita untuk bisa menunggal kita harus bersama rakyat kesulitan masyarakat itu harus ditangani atau diselesaikan diatasi oleh TNI dan bekerjasama dengan pemerintah Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Cardin mengharapkan jalan yang sudah dibuka ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat selain itu baik masyarakat maupun PMDA dapat menjaga fasilitas jalan ini agar tahun depan pembangunannya dapat ditingkatkan lagi sasaran non-fisik tadi yang sudah dijelaskan kita wawasan kebangsaan pendekatan penyuluhan dan lain-lainnya kita ikutkan libatkan semua instansi yang terkait apa yang menjadi filosofi dasar hidup bangsa Indonesia ini tetap terpelihara itu jadi TNI bisa kuat karena didukung rakyat kalau rakyat tidak pernah mendukung TNI TNI juga tidak akan pernah bisa eksis selanjutnya mungkin ke depan tahun depan ini sudah bisa diwacanakan untuk masuk dalam Bupati Simalungun Radia Pohasi Holansinaga SHMH memberi apresiasi sangat besar terhadap TNI beserta jajarannya yang mampu menyentuhkan seluruh elemen masyarakat bahu-membahu melakukan yang terbaik untuk kemajuan daerah syukur Alhamdulillah puji Tuhan bahwa melalui kemanunggalan TNI bersama masyarakat Kabupaten Simalungun jalan mulai dari Mekarsari sampai Kisina Manik syukur Alhamdulillah saat ini sudah bisa dilewati berkat kemanunggalan TNI bersama masyarakat Kabupaten Simalungun kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-117 Kodip 0207 Simalungun telah berakhir dan ditutup Brikjen TNI Lukman Arief SIP selaku penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan kegiatan ada persasaran dan tujuan akhirnya TN ini adalah yang pertama yang paling pertama adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat harapan kita ke depan ini bisa diperlihara dan bisa ditingkatkan mungkin ke depannya diperkeras Bapak Budi Aspar Bapak Budi berada yang lebih paham kemudian ke depannya juga mungkin ada beberapa keingat kegiatan yang memang bisa ditingkatkan Satu bulan kehadiran TNI di Desa Mekar Sariraya berpaut bersama seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan suatu harapan dan impian yang lama dinantikan untuk membawa perubahan di kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia TNI di Hati Nara TNI di Hati Nara Ya pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di Supatera Utara hari ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih